Sudara setelah 15 tahun menunggu Gereja Kristen Indonesia, Yasmin di Pengadilan Bogor akhirnya diresmikan oleh pemerintah. Resmian GKI Yasmin dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Menkopul Hukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pembangunan GKI ini merupakan perjuangan Wali Kota Bogor Bima Arya bersama teman-teman gereja yang berupaya menyelesaikan masalah IMB dari tahun 2007 silam. Masalah ini pada 13 Juni 2021 Sengkarut dan masalah GKI selesai setelah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mencabut gugatan. Selalu ada dua rasa dalam perasaan saya. Satu, rasa penyesalan. Kedua, rasa kebahagiaan. Menyesal karena tidak mampu menyelesaikan konflik ini dengan cepat sesuai mimpi para jemaat. Ijinkan saya sekali lagi memohon maaf karena terlambat 15 tahun. Bahagia karena setelah 15 tahun, ujungnya adalah happy ending untuk semua. Mahfud menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara berkebangsaan yang berketuhanan sehingga agama harus dijamin haknya. Persemian gereja Kristen Indonesia di Bogor, Jawa Barat ini merupakan bentuk nyata bahwa negara hadir menjamin hak konstitusi negara. Pemerintah Indonesia menjamin hak warga negara, khususnya umat Kristiani. Negara kebangsaan yang berketuhanan, sehingga semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, terutama para pemeluknya tidak berdasarkan jumlah pengikut. Tetapi semua yang mengeluk agama harus dilindungi sesuai dengan jaminan atau perintah konstitusi. Oleh sebab itu negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan, kebebasan, melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik oleh negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.